Pelaku pembunuhan terhadap perempuan inisial RR di Desa Nangseri, Kejamatan Jatinom, Kabupaten Klaten akan menjalani tes kejiwaan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yakni seorang pria bernama Turah alias Daud, 40 tahun. Terlebih, pada tahun 2009 silam, tersangka juga pernah berurusan dengan hukum atas kasus pembunuhan. Turah juga telah menjalani masa hukuman di Lapas, Nusa Kambangan dan menghirup udara bebas tahun 2017 silam. Sementara itu, kasat reskrim Polres Klaten, AKP Lanang Teguh Pambudi mengatakan saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Klaten, Turah mampu menjawab pertanyaan dengan lancar dan tidak berpelit-pelit. Ada pun untuk memastikannya, maka harus dilakukan pemeriksaan oleh sikiater. Sebagai informasi, warga di Desa Nangseri, Kejamatan Manis Renggo digegerkan dengan peristiwa pembunuhan keji pada Kamis kemarin. Saat ditemukan, korban diketahui tewas dengan kondisi kepala terpenggal. Pelakunya adalah Turah alias Daud, sementara korbannya yakni seorang perempuan berinisial RR. Kapolres Klaten, AKP Warsono saat menggelar konferensi Perestima Polres setempat, pada Kamis kemarin menjelaskan, peristiwa pembunuhan itu dipicu rasa sakit hati atau dendam lantaran pelaku dituduh mencuri uang. Lantaran merasa tak mengambil uang seperti yang dituduhkan, dan pelaku pun akhirnya melampiaskan dendamnya dengan melakukan pembunuhan. Ada pun korban dan pelaku mengontrak satu rumah. Sehari-hari pelaku diketahui bertugas membantu pekerjaan korban. Akibat perbuatannya, pria asal Selomarto Kabupaten Wonosobo itu terancam pasal 340 KUHP, subsidi pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.